Gak cuma ondel-ondel aja yang menghiasi kota, salah satu makanan berbahan telur yaitu kerak telur pun ikut andil dalam meriahkan kuliner khas Jakarta. Hidangan khas betawi ini dibuat dari bahan-bahan makanan seperti beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering sampai menjadi surundeng, taburan bawang goreng, dan bumbu halus seperti kelapa sangrai dan lainnya. Hal unik dari kuliner khas betawi ini adalah cara memasaknya. Telur yang sudah dimasak hingga setengah matang akan dibalik wajannya menghadap panas arang dari Anglo, lalu dibiarkan sampai matang dan menjadi kerak. Jajanan khas Jakarta lainnya yang sangat ikonik yaitu asinan betawi. Racikan makanan ini merupakan hasil akulturasi budaya betawi dengan Cina dan memiliki kombinasi rasa pedas, manis, asam, dan gurih. Gak heran kalau asinan betawi jadi salah satu kuliner favorit masyarakat luas, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kembang goyang. Seperti namanya nih Happy Friends, kembang goyang berbentuk seperti kelopak kembang yang cara memasaknya digoyang-goyang agar adonan bisa terlepas. Jajanan kuno yang satu ini popularitasnya mulai menurun, namun masih digemari oleh masyarakat lho. Selain kembang goyang, ada juga rengginang nih Happy Friends. Sekilas cemilan ini berbentuk seperti kerupuk, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Cemilan yang terbuat dari beras ketan yang sudah dikeringkan ini memiliki rasa yang gurih serta renyah saat berada di mulut. Biasanya sebelum digoreng, beras ketan terlebih dahulu dijemur di bawah panas sinar matahari lho Happy Friends. Yang unik dari rengginang sendiri, yaitu bisa dimasak dari nasi sisa yang sudah tidak dimakan. Roti buaya adalah tradisi unik yang penuh magna. Contohnya, sebagai seserahan dalam acara pernikahan maupun lamaran. Roti ini merupakan salah satu bingkisan atau wejangan dari pengantin pria terhadap pengantin wanita di dalam pernikahan atau lamaran orang Jakarta asli. Bisa dikatakan jika ini adalah salah satu syarat bagi mempelai laki-laki di dalam pernikahan adat Betawi. Happy Friends, itulah tadi sejarah singkat mengenai Jakarta hingga kuliner khasnya. Eits, gak lupa juga nih, Happy Cozy mau ngucapin selamat hari ulang tahun untuk kota Jakarta yang ke-495. Kita doakan semoga semakin baik untuk ke depannya ya, Happy Friends. Tuh, informasi tentang Jakarta. Ya lu kudu mesti tahu, apalagi lu asis ini. Tahu kok, tahu sebelum dikasih tahu, udah tahu. Itu tadi makanannya enak-enak semua, aku suka kerak telor. Aku bisa ke kota tua terus beli kerak telor, tahu? Kota tua, kota tua pas masih muda kamu pernah dateng gak? Kota tua, pas dia muda kamu pernah dateng gak? Makanya jangan sombong amat. Banyak tahu artis-artis dari Betawi asli. Bang Mandra. Tahu ini Mandra? Yang sidul? Gak tahu lagunya di anak nih, anak-anak yang sekarang tuh. Nih, Bapak nyanyi sedikit. Nyanyi. Anak Betawi. Gak usah deh ya, dipalesin gak deh. Gak usah. Bukan, awalnya gimana sih itu sidul, gue lupa deh. Aku cuma ingat rumah-rumahnya aja. Nah, sidul itu salah satu yang emang syutingnya di Betawi asli. Dia tuh sangat, apa ya, sangat memberikan informasi tentang Betawian yang suka tuh. Kayak begitu. Lu jangan, iya-iya aja lu kasih tahu temen-temen lu. Kalau Betawi itu kaya sama kebudayaan. Iya, karena aku nonton filmnya sama Babe kan di Biasbo. Apa ini duduk begini ya? Yang bener duduknya gimana sih gue ya? Ini kayak gini nih enak. Iya, gini. Lu enak perut lu rata lah. Iya, gue sombong sama Tuh. Iya, Be. Jadi aku yang masih muda gini jadi tetap tahu sih semua-semua fun fact-nya Jakarta. Harus tahu. Apalagi lu arang Jakarta asli. Harus kudu mempromosikan temen-temen lu aja udah pada dua wancarain lu kemarin nih. Oh iya, mau wancara apa? Gue pengen main TikTok tadi, Babe. Yaudah, pokoknya setelah yang satu ini bakalan ada 50 dari ini, gestor-gestor yang udah datang di Happy Cozy. Ah, Happy Cozy. Terus ada question box dan temen-temen Happy Friends itu udah nanya-nanya juga. Dan langsung dijawab sama gestor-gestor-nya. Mau lihat dong? Penasaran kan? Makanya tetap di Happy Cozy. Cozy banget! Terima kasih.